Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua apa kabarnya Salam jumpa kembali bersama kami disini Di segmen berbagi resep enak dan mudah Bersama Dapur Sekilas Info Intro Oke untuk resep yang akan kita share kali ini Seperti yang bisa sobat lihat di preview Ya ini adalah risol atau risolos Tapi risolos ini benar-benar berbeda Dengan risolos pada umumnya Yang mana umumnya risolos itu isinya sayur dan juga ragut Nah kalau resep risolos yang akan kita share kali ini Ini adalah risolos super pedas Isi ayam dan makroni Yang bisa membuat sahabat Dapur Sekilas Info semua Ketagihan dengan rasanya Oke bagaimana penasaran bagaimana cara membuatnya Dan juga apa saja bahan-bahannya Tak perlu panjang lebar lagi Berikut tutorialnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bahan-bahannya adalah 250 gram tepung terigu Disini kita menggunakan tepung terigu serba guna Atau tepung terigu sigitiga biru Dan kalau sobat ingin jika kulit risolnya lebih kenyal Dan lebih tidak gampang sobek Maka nanti sobat bisa menggunakan Tepung terigu protein tinggi yang cakra kembar Oke bahan selanjutnya adalah Kira-kira 2 senok makan tepung tepioka Nah tepung tepioka ini fungsinya untuk Menambah rasa kenyal Dan membuat kulitnya menjadi tidak gampang sobek Tapi kalau sobat nanti misalnya Tepung yang digunakan adalah Tepung protein tinggi yang cakra kembar Maka penggunaan tepung tepioka ini Bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan Oke bahan selanjutnya adalah 1 butir telur ayam Lalu setengah sendok teh garam Selanjutnya 500 atau 600 cc susu cair Disini kita pakai 1 cc susu dengkau yang diberi air Sobat bisa juga jika hanya menggunakan air saja Tanpa menggunakan susu Paling bedanya nanti kulitnya tidak ada Guri-guri dari susunya Selebihnya sama saja Oke kita aduk dulu sampai rata Nah jika sudah tercampur seperti ini Lalu kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng Lalu kita aduk kembali Oke jika sudah lalu kita diamkan dulu beberapa saat Dan sambil menunggu selanjutnya Kita akan membuat bumbu untuk isian risoles pedasnya Nah di tahap yang kedua ini kita akan membuat bumbu tambahan Untuk bahan isiannya nanti Jadi selain ada saus lada hitam Kita juga akan tambahkan bumbu halus yang kita buat ini Untuk bahan-bahannya diantaranya ada 5 siung bawang putih Dan juga 1 siung bawang merah Oke selanjutnya 5 buah cabai merah keriting Kita patahkan jadi beberapa bagian kecil Supaya mudah proses pengulekannya Oke kita patahkan Selanjutnya ini dia Bahan utamanya itu cabai rawit sebanyak 25 butir Dan cabai rawit merah atau cabai rawit domba sebanyak 3 butir Terakhir kita tambahkan kira-kira setengah sendok teh garam Untuk membantu dan permudah proses pengulakan atau penghalusannya Nah untuk cabai rawitnya sendiri Sobat tinggal sesuaikan saja dengan selera Bisa kita tambah dan bisa juga kita kurangi Dan untuk jumlah seperti ini Rasanya memang cukup pedas Tapi masih dalam batas enak untuk dinikmati Oke sekarang kita uleg sampai agak halus Nah jika sudah kita tempatkan dalam wadah Dan kita sisikan untuk sementara Oke setelah bumbu pedasnya selesai kita buat Sekarang kita akan mensuir-suir ayamnya terlebih dahulu Supaya nanti kita tinggal memasaknya bersama bumbu yang sudah kita siapkan Nah untuk ayamnya sendiri ini adalah daging ayam yang sudah kita rebus selama kurang lebih setengah jam Hingga cukup empuk Dan saat merebus ayamnya Kita juga menambahkan sepotong jahe untuk menghilangkan bau amisnya Dan juga 2 lemar daun salam Supaya ada aroma wangi-wangi rempahnya Oke kita suir-suir hingga selesai Nah jika semua persiapan bahan telah selesai Maka kita bisa mulai memasaknya Oke pada tabi ini kita akan mulai membuat isian risolosnya terlebih dahulu Baru setelah itu kita membuat kulit risolnya Atau kalau sobat mau membuat kulit risolnya terlebih dahulu Baru setelah itu membuat isiannya juga tidak masalah Sama saja Nah untuk yang pertama kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis dan cukup gunakan api yang tidak terlalu besar Setelah minyaknya cukup panas sekarang kita masukkan bumbu pedas yang sudah kita buat sebelumnya Kemudian kita tumis beberapa menit hingga keluar aroma harum dari bumbunya Setelah kita tumis beberapa menit dan sudah tercium aroma wangi dari bumbu yang kita tumis Sekarang kita masukkan kurang lebih 12 senok makan saus lada hitam Dan untuk saus lada hitam yang kita gunakan ini kita pakai yang kemasan seperti ini Ini harganya cukup murah 500 gram harganya sekitar 17 ribuan Dan admin beli secara online di Tokopedia Dan kalau tidak ada sobat bisa juga pakai saus lada hitam merk lainnya yang gampang dicari Oke kita tumis lagi 1 atau 2 menitan sampai sausnya wangi Selanjutnya kita masukkan daging ayam suwirnya Lalu kita aduk-aduk sampai ayam dan bumbunya tercampur rata Lalu kita tambahkan air kira-kira 200 hingga 250 cc Fungsinya supaya bumbunya bisa lebih meresap ke daging ayamnya Dan kita tutup dan kita diamkan beberapa menit Oke setelah kita tutup dan kita diamkan beberapa menit Sekarang kita masukkan makaroninya Nah untuk makaroninya sendiri ini adalah makaroni yang sudah direbus dulu sebelumnya Hingga setengah matang Supaya teksturnya tidak hancur Sekarang kita bisa tambahkan lagi garam kira-kira setengah sendok teh atau secukupnya saja Lalu gula pasir kira-kira 1 sendok makan atau sesuai selera Dan kalau perlu kita juga bisa menambahkan sedikit penyedap rasa Oke sekarang kita tinggal masak hingga airnya benar-benar surut Dan isian risolnya menjadi sedikit agak kering Nah kalau sudah seperti ini airnya sudah benar-benar surut dan sedikit kering Maka kita pun bisa mematikan apinya Dan isian risolesnya siap untuk digunakan Oke sekarang kita beralih untuk membuat kulit risolnya Dan untuk wajan yang kita gunakan disini kita menggunakan wajan anti lengket dengan ukuran lingkar dalam kurang lebih 20 cm Dan sebelum digunakan wajannya kita beri dulu sedikit minyak Lalu kita ratakan menggunakan tisu Lalu cukup gunakan api kecil saja supaya kulit risolnya tidak gampang gosong Nah setelah wajannya cukup panas sekarang kita angkat wajannya Dan kita tuang kurang lebih 1 sendok sayur adonan sayur kulit risolnya Lalu kita ratakan dengan cara digoyang seperti ini Dan kalau ada permukaan yang masih belum rata atau masih bolong-bolong Kita tinggal tuang lagi saja adonannya sedikit Oke sekarang kita tinggal menunggu sampai pinggirannya sedikit agak kering Baru setelah itu kita angkat Oke setelah pinggirannya sudah agak kering kita tinggal balik seperti ini saja Nah selanjutnya kita tinggal mengelangi saja langkah sebelumnya Sampai didapat jumlah kulit risol yang kita butuhkan Dan jangan lupa adonan sayurnya jangan dihabiskan semua Tapi sisakan kira-kira 2 sendok sayur Untuk nanti kita gunakan sebagai perakat tepung panir atau tepung rotinya Terima kasih telah menonton Ya karena kulit risol dan juga isiannya sudah selesai kita buat Maka sekarang kita akan langsung saja membuat risol sepedasnya Dan untuk bahan sayur kulit risol yang kita sisakan Kita tambah sedikit air jangan terlalu banyak Dan nantinya ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk merekatkan tepung panirnya Oke sekarang kita akan gulung isiannya menggunakan kulit risolnya Dan untuk isiannya sendiri cukup kita beri 1 atau 1,5 sendok isian Oke lalu kita lipat seperti ini Dan seperti inilah hasilnya Bentuk risolnya memang tidak bulat dan agak pipih seperti ini Nah sekarang kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya hingga semua bahannya habis Oke setelah risolnya selesai kita buat Sekarang kita masuk ke proses memanir atau memberi lapisan tepung pada kulit luarnya Dan untuk tepung panirnya sendiri kita menggunakan campuran Antara tepung roti halus dan juga tepung roti panko Yaitu tepung roti yang ada remah warna orangnya Kita pakai takaran 50-50 saja Oke cara untuk memanirnya Pertama kita celupkan dulu risoles yang masih polos ini ke dalam adonan cairnya Oke lalu kita bolak-balik Kemudian tinggal kita angkat lalu kita masukkan di dalam adonan tepung panirnya Kita ratakan menggunakan tangan sambil agak sedikit ditekan Supaya tepung panirnya menempel sempurna Oke ditekan-tekan seperti ini Dan ini dia hasilnya Selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah sebelumnya Sampai semua risolesnya selesai dipanir Nah ini dia hasilnya Sekarang risoles pedas isi ayam dan makaroninya siap untuk digoreng Dan kalau tidak digoreng semuanya Maka kita juga bisa menyimpannya dalam wadah tertutup seperti ini Dan memasukkannya ke dalam lemari es Oke kita masuk ke proses pengorengan Dan untuk proses pengorengannya kita cukup gunakan api sedang tidak terlalu besar Dan minyak jangan terlalu panas Supaya risolesnya tidak mudah pecah Nah saat minyak mulai panas seperti ini Kita bisa langsung memasukkan risolesnya seperti ini Oke kita masukkan satu persatu Lalu kita goreng hingga berwarna kuning keemasan Oke setelah berwarna kuning keemasan seperti ini Kita bisa angkat risolesnya Dan seperti yang sahabat lihat Tampilannya bagus sekali warnanya Jadi sahabat dapur sekali semua wajib untuk mencobanya Oke sekarang kita tinggal tiriskan sebelum disajikan Ya ini dia risoles pedas isi air makaroninya Sekarang sudah siap untuk disajikan Semoga sahabat dapur sekilas info semua suka dengan resepnya Sangat recommended untuk dicoba dan rasakan nikmat dari pedasnya Akhir kata kami dari dapur sekilas info mengucapkan terima kasih Untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh juga di klik tombol like-nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!